Halo semua, kali ini gue akan membagikan beberapa hasil review dan tes ride Honda CB150X salah satu motor pabrikan Honda yang layak untuk dijadikan teman berkendara saat melakukan touring CB150X ini merupakan motor sport adventure touring kenyamanan menungganginya mulai dari posisi duduk, karakter suspensi hingga handling tentu jadi fokus utama hasilnya posisi pengendara jadi santai dengan punggung tegak dan tangan relax sehingga bikin perjalanan lama dan jauh jadi gak cepat lelah hal ini dikarenakan letak stang yang tinggi dan lebar dengan jog yang tak begitu tinggi 117mm dan letak pijakan kaki yang lebih maju dari jog kemudian bicara suspensi dan handlingnya ternyata CB150X ini memang lebih cocok buat touring on road atau maksimal off-road ringan lah ya misal di jalanan gravel soalnya ban yang digunakan adalah YF-C Road Winner jadi lebih pas buat di asfal pada bagian suspensi depan pakai terbalik Showa SFF BP37mm karakternya tergolong empuk sih punya jarak main 150mm ditambah lagi dengan suspensi belakang pakai monosok pro link pakai spek per progressive dan jarak main lebih panjang 10mm dari CB150R dengan bobot cuma 139kg hasilnya CB150X terasa ringan dan lincah tentunya kemudian pada performa mesinnya jadi mesin ini serupa dengan CB150R GTR 150 dan Sonic 150 CC 149,2 cc 1 selinder DOHC 4 katup injeksi berpendingin cairan dan transmisi manual 6 percepatan Honda mengklaim tenaga dan torsi di putaran rendah sampai menengah lebih diutamakan meski tercatat tenaga maksimal di angka 15,4 dk di 9000rpm beda 1,2 dk dari CB150R yang mencapai 16,6 dk di rpm yang sama sedangkan torsi maksimal sama 13,8 Nm di 7000rpm dari hasil run Dino Sport TC Motorsport CB150X tercatat dapat mencapai angka 13,77 dk pada 7770rpm dan torsi 13,30 Nm pada 6950rpm limiter mesin ada di 10.800rpm cukup main di rpm rendah menengah saat dipakai touring atau harian karakter mesin CB150X memang menyenangkan terasa bertenaga dan responsif sedangkan untuk konsumsi bensin Honda CB150X ini punya rasio kompresi 11,3 banding 1 tentunya masih cocok dikasih bahan bakar dengan run 92 seperti pertamak dipakai harian touring sampai uji performa mesin dengan total jarak tempuh lebih dari 860 km ternyata konsumsi bensin rata-ratanya bisa mencapai 45,3 km per liter tentu karena karakter mesinnya memang enak main di putaran bawah sampai menengah jadi pengendara jarang pelintir gas dalam-dalam pastinya dengan kapasitas tanki 12 liter sekali isi penuh CB150X bisa dipakai melaju sejauh kurang lebih 543,6 km teman-teman pirit banget ya kemudian kita beralih ke kemudian kita beralih ke fitur dan teknologinya bahwa CB150X ini punya wind shield ramping tapi cukup tinggi efektif sih untuk menahan angin sehingga risiko masuk angin lebih minim saat touring tapi saat berkendara dalam kota di siang hari yang terik jadi berasa gerah akibat hembusan angin dari depan yang minim kalau pakai jaket yang tebal stangnya yang dipakai model tapered handlebar dibekali raiser tinggi dengan dasaran karet efeknya getaran dari mesin bisa diredam secara maksimal pada lampu lampu yang menerap pada CB150X ini sudah full LED panel instrumen sudah full digital berisi speedometer, takometer, gear positioner, jam odometer, tripmeter, full meter dan info konsumsi bahan bakar bagaimana menurut kalian? kalau misalkan ada hal-hal yang ingin kalian sampaikan bisa tuliskan di kolom komentar ya kalau misalkan kalian punya pengalaman menunggangi Honda 150X ini bisa tuliskan di kolom komentar ya dan jangan lupa like, comment, and share di subscribe juga youtube ini dan semoga bermanfaat sekali lagi terima kasih telah menonton gue Gadget sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye sub indo by broth3rmax